Sang berwang tidur, kata ada yang beralih ganggu dia, oh sibuknya aku sibuk sekali Sekedar quality time gitu ya sama keluarga di rumah, nonton film favorit keluarga atau sekedar nonton channelnya Cory Mama Salza Narsis ya teman-teman Nah kalau aku teman-teman rencananya hari ini, hari Sabtu ya, aku mau ke pasar, aku mau belanja mingguan, aku mau belanja lauk Tapi sebelum ke pasar, aku mau isi amunisi dulu nih teman-teman, aku mau sarapan Sarapan kali ini aku ceritanya mau bikin fusili karbonara, jadi sarapannya agak kebarat-baratan gitu ya Jadi ini pasta, ada sosisnya, ada susunya, ada kejunya, bergizi ya teman-teman, jadi nanti tuh strong gitu kalau buat food prep Ini aku siap-siapin dulu ya teman-teman bahan-bahannya Untuk pastanya, aku pakai yang fusili, semua pasta sebenarnya sih menurutku sama aja ya teman-teman, cuma beda bentuk, jadi beda nama gitu Ada fusili, ada fettuccine, ada spaghetti, macaroni, pokoknya banyak deh Nah ini tadi pastanya aku timbang, aku pakai 200 gram aja Timbangan murah meriah, tapi berguna banget ya untuk keperluan masak Waktu itu aku belinya di Shopee, kalau teman-teman mau samaan, linknya sudah aku tulisin ya di description box Kemudian kejunya, aku pakai setengah blok, keju cheddar ya teman-teman, terus aku parut Sosisnya disini aku pakai 3, 4 juga gak apa-apa Kemudian susu UHTnya, aku pakai 400 ml 4 siung bawang putih dan bawang bombay 1 buah Oke teman-teman, aku mulai ya bikin sarapannya Untuk rebus pastanya, ini aku didikan air dulu secukupnya Terus aku kasih garam Kalau airnya sudah mendidih, baru aku tuangkan fusilinya Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman Nanti kalau udah setengah matang, baru ditiriskan Terus lanjut teman-teman, aku siapkan wajan Terus aku tambahkan margarin, sekitar 1 sendok makan Terus aku masukkan bawang bombaynya Kalau udah layu, terus tambahin ya bawang putihnya Terus ditumis sampai harum Kalau sudah harum, baru masukkan sosisnya Terus ditumis-tumis sampai sosisnya ini kira-kira udah matang gitu ya Sosisnya diganti smoked beef juga bisa ya Kemudian kecilkan api dan tuangkan susunya Terus menyusul kejunya Terus biar kuahnya itu lebih kental Aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Terus aku aduk hingga rata ya teman-teman Kemudian aku masukkan pasta yang sudah direbus tadi Tambahkan garam Lada bubuk Kemudian biji pala ya teman-teman Aku gak punya yang bubuk, jadi ini aku parut Kemudian kaldu jamur Untuk tekarannya, seikhlasnya teman-teman aja Aduk perlahan hingga kuahnya mengental, kemudian angkat Karena aku suka banget keju Jadi ini aku tambahkan taburan keju lagi ya Teman-teman bisa menambahkan daun parsley Agar tampilannya lebih cantik Oke teman-teman, sarapan dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah ini aku udah sampai rumah teman-teman Ini hasil belanjaanku Kemudian aku semprot-semprotkan dulu ya Tadi aku udah cuci tangan Maskernya udah aku buang Sebelum mulai food prepnya Ini aku mau tunjukkan dulu ke teman-teman Kalau aku tuh masih ada sayuran sebanyak ini Ini tuh sawi hijau atau cesin Dikasih sama temannya pak suami Alhamdulillah tuh banyak banget Masih sebanyak ini juga ya Padahal sebagian udah aku kasihkan ke tetangga Jadi aku belanjanya itu gak terlalu banyak sayuran Sebelum mulai food prepnya Ini wadah-wadahnya aku turunin dulu ya Dari kitchen set atas Biar nanti lebih gampang aja gitu Gak bolak-balik ngambil ke atas Kali ini aku gak dibantuin sama Kak Salwa ya Karena kakinya masih bengkak Masih lumayan sakit katanya Kalau dibuat aktivitas Jadi jalannya juga masih timpang gitu Tapi Alhamdulillah udah mendingan Oke aku mulai food prepnya Biasa ya teman-teman Aku cuci-cuciin dulu yang amis Aku beli tahu 2 jenis Tahu putih dan tahu kulit Masing-masing 10 pieces Aku cuci dulu ya Sebelum masuk ke food container Selanjutnya teman-teman Ini aku beli daging sapi Aku belinya sedikit aja Seper 4 Kalau untuk daging sapi Ini gak aku cuci ya teman-teman Langsung aja masuk ke wadah Terus aku beli kikil teman-teman Setengah kilo Aku tuh lagi pengen banget gitu ya Makan kikil Kayaknya nanti kalau ditumis pakai cabai hijau Terus rada pedas gitu enak ya Terus ini aku cuci dulu Setelah aku cuci aku potong-potong Setelah itu aku bilas lagi Terus aku bagi jadi 2 Untuk 2 kali masak Jadi hemat ya teman-teman Mudah-mudahan cukup sampai 10 hari Ini juga buat aku lumayan banyak sih Untuk 2 porsi Selanjutnya aku beli ikan bawal Ini 1 kilo teman-teman Ini kakak yang minta Udah lama gak goreng ikan bawal Dan si kakak tuh kangen Aku bersihin isi perut sama insangnya Terus aku bilas lagi Ikannya lumayan besar ya teman-teman Ini bisa untuk 2 kali masak Kemudian aku beli udang teman-teman Ini yang ukuran kecil Aku beli setengah kilo Sebenernya aku tuh lagi pengen banget Makan cumi Tapi tuh di pasar gak ada cumi teman-teman tadi Kata ibu penjual ikannya Anginnya tuh lagi kenceng gitu ya Jadi gak ada cumi Kepala udangnya aku buang ya teman-teman Terus aku bilas Terus aku bagi jadi 2 kali masak Terus ini yang terakhir Prohenya aku beli ayam ya teman-teman Ini ayamnya ada 2 bungkus Yang 1,5 kilo Dan yang ini 1 kilo Jadi ayam yang 1 kilo ini Bukan buat kami ya teman-teman Jadi karena di rumah itu Masih ada pembangunan musola Setiap hari minggu Ibu-ibu perumahan itu Masak-masak teman-teman Jadi nanti bisa untuk Makan pak tukangnya Sama buat bapak-bapak Yang bantuin secara sukarela Jadi ayam yang 1 kilo ini Di luar budget belanja lauk Mingguan aku Udah selesai Selesai ya teman-teman Cuci-cucinya Untuk tahunya aku tambahkan air matang Terus ini aku beli jeruk nipis ya teman-teman 1 per 4 Karena kemarin itu Jeruk nipisnya cuma sisa 1 Terus lanjut teman-teman Untuk ayam, ikan, sama udangnya Aku taruhin irisan jeruk nipis Nanti jeruk nipisnya aku gunakan Di bilasan terakhir Sesaat sebelum dimasak Untuk rincian harganya Nanti aku tulisin aja ya teman-teman Di akhir video Lanjut teman-teman Ke sayur mayurnya ini aku beli wortel Sengaja agak banyak Aku beli 1 kilo Langsung aja aku masukkan ke wadah Tanpa alas ya Biasanya kan pakai tisu Atau kertas bekas Terus ini ada labu siam Aku satuin aja ya sama wortel Lanjut teman-teman Aku beli kentang Ini 1 kilo Untuk kentang tidak perlu ditaruh di kulkas ya Sebenernya bisa ditaruh aja ya Di suhu ruang Lanjut teman-teman Aku beli timun 1 Yang ukuran besar Rencana mau buat acar kuning lagi Dan ini timun yang kecil-kecil Untuk lalapan Ya buat sedia aja gitu ya Di rumah Kemudian aku beli kembang kol Kemudian toge teman-teman Ini 3000 Kemudian aku beli nangka muda juga Ini 1 per 4 Jadi tadi pas lihat Kayaknya kok enak gitu ya Kalau di sayur rodeh Terus lanjut Aku beli cabai hijau nih teman-teman Ini setengah kilo Terus aku buangin ya Tangkainya Kemudian cabai rawit hijau teman-teman 1 oz Ini aku petikin juga Tangkainya Kemudian aku beli capri 1 oz Ini tangkainya juga Aku buangin ya Terus ini daun seledri Aku gak beli daun bawang Karena masih ada Kemarinan itu aku beli di tukang sayur Sebelum dipotong Seledri nya udah aku cuci ya teman-teman Terus ini aku lap-lapin Pakai tisu dulu Biar agak nyerep gitu Kemudian aku beli kemiri Ini 1 oz Aku beli asam jawa juga teman-teman 1 renceng Kemudian serai teman-teman 1 ikat Terus kalau yang ini Ini tuh kembalian ya teman-teman Sisa seribu Jadi aku ambil aja Royco Nah ini tuh hampir aja ketinggalan teman-teman Jadi aku kelupaan Jadi pas begitu dateng Aku langsung taruh di kulkas Teman-teman takut disemutin Ini ikan asin ya Aku beli 1 per 4 Niatnya sih tadi pengen beli 3 nasi Tapi masih kosong teman-teman Yaudah aku beli ikan asin aja Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman Food prepnya Ini tinggal ditutup aja Terus aku masukin kulkas Jadi ini stok lauk kami Untuk 10 hari ke depan Kemudian tadi aku juga beli telur ya teman-teman Terus udah aku cuci Nah ini udah agak kering Jadi aku masuk-masukin aja ya Ke kulkas Alhamdulillah teman-teman Udah rapi kulkasnya Udah ada stok Mudah-mudahan cukup Untuk 10 hari ke depan ya Berikut ini Rincian harga belanjanya ya teman-teman Terima kasih banyak ya teman-teman Udah nonton videonya Semoga bisa bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!